Pedang kayu harum, jilip 21. Ketika tubuhnya diayun tambang ke arah dinding jurang, dia menggunakan tangan kirinya sehingga dia tidak terbanting keras dan tambang itu untungnya tidak putus, akan tetapi bajunya sudah robek-robek dan kulitnya lecet-lecet mengeluarkan darah. Kenghang tidak kekurangan akal, segera perlahan-lahan dia memanjat naik melalui tambang yang tinggal sepotong karena putus pada tengah-tengah tadi. Ia berhasil mencapai tepi jurang di seberang dan begitu dia meloncat dan berdiri dengan baju robek-robek berdarah, muka pucat berkeringat serta napas agak terengah karena baru saja dia terlepas dari bahaya maut mengerikan, Dia melihat Cui Im di seberang sana tertawa terkekeh, membuat dia menjadi makin marah dan memenci wanita curang dan kejam itu. Hai hai hik hik, diberi jalan sorga kau memilih neraka. Ditawari kesenangan engkau memilih penderitaan. Engkau tak mau menyambut cintaku, ya? Baiklah, jika begitu engkau boleh bermain cinta dengan bayanganmu sendiri di situ sampai engkau mati tua karena engkau tak mungkin akan dapat meninggalkan tempat itu. Hai hai hik, ada pun kitab-kitab, pusaka-pusaka dan benda-benda berharga sekarang menjadi milikku semua dan akanku bawa pergi. Nah, selamat berpisah, cia kenghang bekas kekasihku. Aku akan hidup sebagai wanita tersakti di dunia ini, menikmati pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong, dan engkau boleh mampus sebagai pertapa kesunyian di situ. Hai hai hik, Cui Im membalikan tubuhnya dan menghilang, meninggalkan kenghang di seberang yang berdiri mengepal tinju akan tetapi tidak dapat berbuat sesuatu. Keadaan kenghang amatlah buruknya dan kalau saja orang lain yang mengalami malapetaka seperti dia, tentu akan menjadi bingung, gelisah dan putus asa. Tetapi pemuda ini masih dapat mempertahankan ketenangannya. Ia memandang pada sepotong tambang yang sudah dia gulung naik. Tambang itu hanya setengah panjang jarak jurang antara kedua tepi. Walaupun tergesa-gesa mencari akal, tak akan mungkin dapat mencegah Cui Im melarikan semua pusaka itu. Akan terlambat. Pula, bagaimana akalnya untuk dapat menyeberang? Dia lalu berjalan perlahan memasuki lorong, dan untuk menghilangkan rasa panas karena kemarahannya terhadap Cui Im, dia lantas pergi ke sumber air untuk mencuci muka dan tubuhnya yang lecet-lecet. Biasanya, dia datang ke bagian ini hanya kalau membutuhkan makan minum, karena di seberang lebih enak ditinggali. Kini dia mendapat kesempatan sangat luas untuk menyelidiki keadaan di situ sampai habis, dan dengan teliti mulailah dia melakukan penyelidikan. Di mulut lorong sebelah sana, tempat yang dihuni oleh burung-burung walet, mempunyai dinding yang tidak mungkin dituruni. Siapa tahu kalau-kalau ada jalan atau lorong rahasia di bagian ini. Hasil karya seorang sakti seperti gurunya tak dapat diduga lebih dulu. Dengan membawa siang bok hyam yang tidak pernah terpisah dari tubuhnya sehingga tidak sampai terampas Cui Im, dia lalu mulai melakukan pemeriksaan dengan teliti sekali. Karena dia melakukan sangat teliti, setiap dinding dan lantai batu dia periksa, sejengkal demi sejengkal, maka Geng Hong harus menggunakan waktu sampai tiga hari untuk bisa memeriksa tempat itu seluruhnya, dari tepi jurang sampai sepanjang lorong, kamar berisi makanan, sampai ujung lorong yang dihuni burung-burung walet. Pada hari ketiga, sesudah kesabarannya hampir habis, sesudah kepalanya mulai pening karena kegagalan dan tenaganya habis karena mencokel-cokel serta mendorong-dorong setiap bagian dinding dan batu, tiba-tiba dia tertarik dengan bunyi nyaring pada saat dia mengetuk-ngetuk dinding hitam di bagian belakang dengan pedangnya. Bunyi nyaring ini menjadi tanda bahwa batu yang menjadi dinding itu kosong tidak berisi, atau di balik dinding itu merupakan ruangan kosong. Jantungnya berdebar dan mulailah dia meneliti. Bagian ini gelap karena dindingnya adalah batu-batu berwarna hitam. Keng Hong menggunakan pedangnya menusuk-nusuk dan tiba-tiba pedang itu menusuk sebuah lubang sampai amblas ke gagangnya. Keng Hong menahan seruannya, kemudian cepat memutar-mutar pedang Siang Bok Kiam itu ke kanan-kiri. Tiba-tiba terdengarlah bunyi gemuruh di belakang dinding batu itu. Keng Hong mencabut pedangnya dan bunyi gemuruh itu disusul dengan suara bergerit, kemudian dinding itu bergerak dan tampaklah sebuah lubang lima kaki persegi besarnya di dinding batu hitam itu. Terima kasih, Siang Bok Kiam, lagi-lagi engkau lah yang telah menolong Keng Hong mencium pedang kayu harum itu. Kemudian dia merangkak-rangkak memasuki lubang ini. Siapa tahu kalau di sebelah sana ada jalan yang akan membawanya kepada kebebasan, pikirnya. Begitu dia menembus dinding batu hitam yang tebalnya ada dua meter itu, dia melihat sebuah kamar lain di balik dinding dan hatinya kecewa. Bukan jalan keluar, kamar ini pun merupakan jalan buntu. Akan tetapi, kekecewaannya segera lenyap, tertutup oleh keheranan dan kengerian ketika melihat sebuah kerangka manusia yang masih utus sedang nongkrong duduk di sebuah kursi gading. Tengkorak dari rangka itu agak menunduk dan kelihatannya seperti sedang mentertawakannya. Keng Hong bergidik dan menggoyang-goyang kepalanya. Mimpikah dia? Ataukah karena tiga hari bekerja terus teranpamakan membuat dia tidak dapat lagi menggunakan metu dan pikirannya secara normal? Akan tetapi, betapapun dia menggoyang kepalanya, ketika dia kembali memandang, rangka itu tetap berada di sana, duduk di atas kursi gading dan di sebelah rangka itu terdapat sebuah meja gading pula. Kaki meja itu terbuat daripada gading terlukir, permukaannya dari batuk putih halus dan di atas meja itu terletak sebuah kitab yang sudah kuning saking tuanya. Sejenak keng Hong terpesona. Walaupun rangka itu hanyalah sekumpulan tulang manusia, akan tetapi sikap duduknya masih membayangkan sikap tegak dan wibawa, seperti sikap seorang raja atau seorang yang sudah biasa disembah sembah orang. Anehnya, bagi keng Hong timbul perasaan seolah-olah rangka itu merupakan cuan rumah atau pemilik ruangan-ruangan di dalam batu pedang ini, dan dia sendiri sebagai tamu tak diundang. Dia merasa bersalah, dan tanpa disadarinya pula, keng Hong menekuk kedua lututnya dan berbisik, locian pual, mohon maaf atas kelancanganku. Ia berlutut sambil menunduk dan begitu dah menunduk, tampak ukiran huruf-huruf kecil di atas batu lantai di depan lututnya. Huruf-huruf itu terukir amat kecilnya sehingga tak akan dapat dilihatnya kalau dia tidak berlutut sambil menundukkan muka. Jantungnya berdebar apalagi ketika dia mengenal ukiran huruf-huruf ini serupa benar dengan ukiran-ukiran di gagang pedang siang bok kiam. Jelas bahwa ukiran huruf-huruf di atas lantai itu dan di gagang pedang dibuat oleh satu orang, yaitu gurunya, Shinjiu Kiamong. Terima kasih kepada Tai Kek Chowisoo dan maaf bahwa Teo Chu tidak dapat menjadi ketua Kunlun Pai. Keng Hong menduga-duga. Tidak akan keliru kalau dia menduga bahwa rangka ini adalah rangka dari Tai Kek Chowisoo, yaitu pendiri Kunlun Pai yang dikabarkan dahulu bertapa di kiam koksan dan lenyap bersama raganya sehingga batu pedang dianggap sebagai tempat keramat oleh Kunlun Pai. Kiranya kakek yang dikabarkan sakti bagaikan dewa itu berada di sebelah dalam batu pedang dan meninggal dunia di tempat yang tersembunyi ini. Dan rangkanya diketemukan suhunya, Shinjiu Kiamong. Ia pun makin menghormat rangka itu dan cepat menyembah delapan kali sambil berkata, Teo Chu Chia Keng Hong mohon maaf atas kelancangan Teo Chu pada Chowisoo yang mulia. Kemudian perhatiannya tertarik kepada kitab di atas meja. Tadinya dia ragu-ragu, karena merasa tidak berhak untuk menyentuh kitab itu. Akan tetapi kemudian dia berpikir bahwa guunya yang amat suka akan ilmu dan suka pula akan kitab-kitab pusaka, mustahil kalau tidak memeriksa kitab itu. Mungkin itukah sebabnya guunya mengaturkan terima kasih kepada Tai Kek Chowisoo? Tidak ada seorang ahli silat yang tidak akan tertarik untuk membaca kitab peninggalan seorang sakti. Maka dia pun segera bangkit dan menghampiri meja itu, dengan hati-hati sekali mengambil kitab dari atas meja. Tiba-tiba terdengar suara berkerotokan dan rangka itu runtuh dari atas kursi mengeluarkan suara hiruk pikuk. Keng Hong cepat meloncat ke samping, wajahnya pucat saking kagetnya. Akan tetapi dia segera mengerti bahwa apabila ada sedikit pergerakan saja maka tulang-tulang itu tentu runtuh, sebab memang tidak ada penyambungnya lagi. Bila rangka itu masih dapat duduk sekian lamanya, hal ini adalah karena kera duduk tulang-tulang yang merupakan rangka itu sangat tepat, sesuai dengan kera duduk bersemedi yang dinamakan keseimbangan. Ia menjadi makin kagum lalu meletakkan kitab di atas meja untuk bisa menyempurnakan sisa-sisa raga tai kek to wisu dengan kera membakar tulang-tulangnya itu. Tulang-tulang itu sudah sedemikan keringnya sehingga mudah sekali dimakan api, maka sebentar saja raga pendiri kunlun tai itu sudah menjadi abu. Keng Hong mengumpulkan abu ini dan menaburkannya ke dalam jurang di ujung lorong yang dihuni burung-burung walet. Abu tipis berterbangan tertiup angin, memenuhi udara seakan menjadi satu dengan alam di sekelilingnya. Keng Hong segera kembali lagi ke kamar rangka itu dan begitu mengambil kitab di atas meja, kini tampaklah huruf-huruf terukir pada permukaan meja seperti digurat-gurat benda tajam. Huruf-huruf ini berbeda dengan gaya tulisan Shinji Yuki Among, maka dia menduga bahwa ini tentulah tulisan Tai Kek Chowosu. Dengan hormat dia pun membaca huruf-huruf terukir itu. Tai Kek Shin Kun ditinggalkan untuk dia yang berjodoh memasuki tempat ini dan diharap dia suka menjadi ketua Kunlun Pai. Keng Hong mengerutkan keningnya dan belum berani membuka kitab yang pada kulit luarnya tertulis namanya, Tai Kek Shin Kun. Ah, kini dia pun mengerti akan maksud huruf-huruf di lantai yang ditulis oleh Shinji Yuki Among. Tentu gurunya itu telah masuk ke kamar ini dan mempelajari isi kitab maka dia mengaturkan terima kasih, kemudian minta maaf karena tidak dapat menjadi ketua Kunlun Pai seperti yang diharapkan oleh Tai Kek Chowosu. Dia sendiri pun telah masuk ke kamar ini dan hal itu merupakan jodoh baginya, membuat dia berhak memiliki kitab. Adapun mengenai menjadi ketua Kunlun Pai, dia sama sekali tak menghendakinya seperti yang diharapkan oleh pencipta kitab ini. Biarlah seperti suhu akanku pelajari isi kitab ini dan kelak akanku serahkan kitab ini kepada ketua Kunlun Pai, pikirnya. Demikianlah, lupa bahwa agaknya tak ada harapan lagi baginya untuk keluar dari tempat itu. Keng Hong mengambil kitab kemudian meneliti keadaan kamar itu. Ia melihat sebuah peti hitam di sudut kamar dan saat peti itu dibukanya di dalamnya penuh dengan pakaian-pakaian sutra putih dan kitab-kitab tentang agamatu. Sudah banyak dia membaca kitab-kitab agamatu ketika menjadi kacung di Kunlun Pai, dan tentang pakaian itu, dia merasa berterima kasih sekali oleh karena memang dia amat memerlukan pakaian sebagai pengganti pakaiannya yang sudah 4 tahun tak diganti, dan kini robek-robek ketika dia berjuang melawan maut di tambang tadi. Setelah makan dan minum untuk memulihkan tenaganya. Terkejut dan giranglah hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa kitab tebal ini terisi petunjuk-petunjuk inti sari ilmu silat tinggi sekali, termasuk petunjuk mengenai penggunaan Sintang, ilmu silat tangan kosong dan ilmu silat pedang yang berdasarkan ilmu sakti Tait Kek Sien Kun. Baru sekarang ia mengerti bahwa kesaktian gurunya sebagian besar disempurnakan oleh isi kitab ini dan dia dapat menduga kenapa gurunya tidak menurunkan ilmu ini kepadanya. Tidak ada lain adalah karena gurunya merasa tak dapat menjadi ketua Kunlun Pai maka tidak berhak untuk menurunkan ilmu itu kepada orang lain. Diam-diam dia kagum sekali kepada gurunya yang biarpun merupakan seorang petualangan, namun sesungguhnya memiliki jiwa gagah perkasa yang tidak sudi melanggar janji tak tertulis dan tak terucapkan antara dia dan Tai Kek Chowesu. Teocu pun bersumpah tidak akan memperlihatkan kitab ini atau memberitahukan isinya kepada orang lain kecuali ketua Kunlun Pai, demikian disik hati kenghang dan mulailah dia membaca kitab itu penuh perhatian. Mulailah dia berlatih dengan tekun sekali dan dengan hati girang dia mendapat kenyataan bahwa semua yang telah dipelajarinya, baik dari mendiang suhunya maupun tambahan-tambahan yang dia dapatkan dari berbagai kitab pusaka peninggalan gurunya yang dia bacakan kepada Cui Im, Semua inti sarinya termuat dalam kitab ini, maka semua ilmu itu dapat disempurnakan. Lebih gembira lagi hatinya ketika mendapatkan petunjuk mengenai care untuk menguasai tenaga sinkang dan di bagian akhir kitab itu dia menemukan pula care untuk menguasai tenaga sedot dari sinkangnya. Tanpa disengaja karena terciptanya tenaga sedot di tubuh kenghang memang merupakan suatu kebetulan yang tidak disengaja oleh gurunya maupun olehnya sendiri, kini ia telah menguasai ilmu yang dianggap sudah musnah dari dunia kengong, yaitu ilmu mukjijat di KHIibeng. Lam Hai Sini yang mempelajari ilmu ini sampai belasan, bahkan puluhan tahun hanya dapat mengusai kulitnya saja, hanya berhasil menggunakan sepersepuluh bagian tenaga mukjijat ini saja. Akan tetapi kenghang, dengan petunjuk kitab pusaka Tait Kek Sinkun, bisa mengusai seluruhnya. Bagi orang yang tidak mempunyai sinkang yang menciptakan daya sedot, betapapun saktinya orang itu seperti Sin Jiu Kiamong sekalipun, tidak dapat memiliki TKHIibeng biarpun telah membaca kitab peninggalan Tait Kek Chowisu ini. Setahun lamanya kenghang melatih diri menurut petunjuk kitab itu dan sekarang di luar kesadarannya sendiri, dia telah mendapat kemajuan yang jauh melampaui yang diperoleh Cui Im selama berlatih 4 tahun. Setelah dia mempelajari kitab sampai habis dalam waktu setahun, mulailah dia merenung dan seringkali dia duduk di pinggir jurang, memandang jarak yang didudukinya dan tepi jurang di seberang yang kini amat sungi, tidak lagi terdengar suara ketawa Cui Im, tidak lagi tampak berkelebatnya bayangan merah pakaian gadis cantik dan genit itu. Keningnya berkerut apabila membayangkan betapa kini semua pusaka di bawah lari Cui Im, terutama sekali kalau membayangkan betapa gadis itu tentu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa sehingga mengegerkan dunia Keng O. Betapa mungkin keluar dari tempat ini? Sungguh merupakan hal yang amat sukar untuk menyeberang ke sana tanpa jembatan. Sukar? Bukankah suhunya dahulu sering mengatakan bahwa tidak ada hal yang sukar di dunia ini? Ataukah dia yang bodoh? Namun burunya juga pernah mengatakan bahwa tak ada manusia pintar atau bodoh di dunia ini. Keng Hang memejamkan matanya dan mengingat-ingat apapun yang dikatakan gurunya dahulu tentang sukar dan mudah, tentang bodoh dan pintar. Dia ingat betapa dahulu dia membantah, kemudian betapa dia dapat menangkap inti sari wajangan itu sehingga dapat membenarkannya. Ah, dia ingat sekarang. Di dunia ini tidak ada hal yang sukar maupun yang mudah, muridku. Juga tidak ada atau tidak tepat bila disebut seseorang itu bodoh ataupun pintar. Biasanya, orang berpendapat sukar adalah pendapat orang bodoh dan mudah itu pendapat orang pintar. Sebenarnya tidak demikian. Tidak ada sukar, tidak ada mudah, tidak ada bodoh, tidak ada pintar. Yang ada hanya mengerti dan belum mengerti. Yang mengerti tentu bisa dan apabila sudah bisa menjadi mudah. Yang belum mengerti tentu tidak bisa dan kalau belum bisa menjadi sukar. Jadi, tidak ada hal yang sukar di dunia ini selama orang mau belajar agar mengerti dan bisa. Kalau belum mengerti, carilah, gunakan akal budi yang dihianugerahkan kepadamu sebagai manusia. Segala hal pasti akan dapat diatasi. Demikianlah wajangan gurunya yang kini ternyanyang di telinganya. Cari, cari caranya. Pasti akan dia dapatkan. Biar dia terhalang jurang begini lebar, biarpun tampaknya amat sukar dan tidak ada jalan keluar, hal ini hanya karena dia belum mengerti jalannya maka harus dia cari sampai dapat. Dengan landasan wajangan gurunya ini, sejak saat itu kenghang memutar otak, mencari akal bagaimana dia akan dapat keluar dari tempat itu. Menggunakan ilmu kepandainya melompati jurang, tidak akan mungkin. Hal seperti ini tentu hanya mampu dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam dongeng seperti San Gokong atau Kau C.E. Tiansi Raja Kerat Putih dalam dongeng si Yeu saja. Dapatkah gurunya melompati jurang selebar ini? Kiranya tidak mungkin. Dan bagaimana dengan Taikek Chowosu? Apakah kakek yang dikatakan berkepandaian seperti dewa itu dapat melompati jurang ini? Kalau dapat bukan melompat namanya, melainkan terbang. Tidak masuk akal. Dia terus mencari jalan, terus menggunakan akalnya. Manusia berakal budi, tidak seperti binatang yang telanjang. Manusia berpakaian, ah, pakaian. Kenghang memandang pakaian yang menutupi tubuhnya. Pakaian berwarna putih dari sutra yang dia ambil dari dalam peti. Agaknya peninggalan Taikek Chowosu. Pakaian putih dari sutra halus dan sangat kuat, lagi ulet dan kuat. Benar. Pakaian-pakaian sutra, sutra ulet itulah. Cepat kenghang berlari-lari memasuki kamar, membuka peti dan mengeluarkan semua pakaian sutra putih. Ia lalu mengukur-ukur, kemudian merobek-robek semua pakaian itu menjadi robekan-robekan kecil panjang, kemudian memilihnya, menyambung-nyambung sehingga menjadi tali sutra yang panjang sekali, hanya sebesar kelingking akan tetapi amat ulet dan kuat. Disambungnya terus sampai habis semua pakaian sutra putih yang kini berubah menjadi tali yang amat panjang. Disambungnya tali sutra ini dengan tambang yang masih tersisa setengah jarak jurang itu. Kemudian, dengan jantung berdebar dan hati berdoa kepada Tian, sesudah mengikatkan ujung tali sutra pada batu karang, dia melontarkan ujung tambang yang ada kaitannya keseberang. Tenaga lontarannya amat kuat dan baja kaitan itu melayang keseberang, tepat mengait pada batu diseberang. Tali sutra itu ternyata cukup panjang. Sekarang terbentanglah jembatan terbuat dari tambang disambung tali sutra. Kenghang hampir berteriak-teriak saking girang hatinya. Akan tetapi dia menekan rasa gembiranya. Dia tidak mabuk kemenangan. Bahaya masih harus ditempuhnya. Sebelum sampai keseberang, dia harus lebih dulu menyeberang melalui jembatan ini dan hal itu tidaklah semudah kalau menyeberang tambang seperti setahun yang lalu. Tali sutra itu amat kecil lagi licin dan dia masih harus mempertaruhkan nyawanya karena kalau tali itu kurang kuat dan putus. Akan tetapi tak ada jalan lain dan taruhannya hidup selamanya di tempat itu, sampai mati sebagai seorang kakek tua renta dan kurus kering, kemudian mati kesunyian. Apabila dia menyeberang, andai kata gagal pun dia hanya akan menemui kematian. Akan tetapi kalau berhasil. Kenghang menyelipkan siang bok kiam diikat pinggangnya, menyembunyikan pedang itu di balik bajunya yang kebesaran, baju sutra putih, satu-satunya pakaian yang tidak ia robek-robek untuk dijadikan tali penyeberang. Kitab Tait Kek Sin Kunia masukkan dalam saku baju. Setelah berdiri mengheningkan cipta di tepi jurang, menengadah dan di dalam hati mohon perlindungan Tian serta mohon bantuan arwah Tai Kek Chowisoo dan Shin Jiukiamong, Kenghang lantas mengerahkan ginkangnya dan mulai melangkah menginjak tali sutra yang melintang di atas jurang di depannya. Sesudah kedua kakinya menginjak tali sutra dan merasa yakin bahwa tali itu cukup kuat, tidak bergoyang dan tubuhnya dapat berdiri tegak lurus, dia lalu mulai melangkah maju perlahan-lahan. Menurutkan hasrat hatinya yang hendak cepat-cepat sampai di seberang, ingin dia berlari cepat. Akan tetapi dia menyebarkan hatinya dan tetap menjaga keseimbangan tubuhnya tetap tegak sehingga jembatan itu tidak terlalu bergoyang dan tidak terlalu berat tubuhnya membebani tali sutra. Bahkan bernapas pun agak dia tahan hingga napasnya panjang-panjang dan lambat. Seolah-olah jarak yang setahun lalu setiap hari ditempuhnya itu kini menjadi lima kali lebih panjang dari biasanya. Seolah-olah dia tak akan pernah sampai di seberang. Akan tetapi kakinya kini tidak menginjak tali sutra lagi, melainkan menginjak tambang, tanda bahwa jarak setengahnya telah dilalui. Kini dia mempercepat langkahnya dan tak lama kemudian dia melompat ke tepi jurang di mana Daulu Cui Im berdiri mentertawakannya. Kenghang menjatuhkan diri berlutut ke arah tempat di mana tadi dia mulai menyeberang, seakan-akan dia hendak mengaturkan terima kasih atas bantuan arwah Tai Kek Chowesu dan Shin Chiyu Kiamong. Memang sebenarnya lah bahwa dia menerima bantuan kedua orang sakti itu, yaitu dengan mempelajari ilmu-ilmu dari kedua orang sakti itu. Kalau dia tidak mempunyai Sinkang yang hebat, dan bila ilmunya tidak diperdalam setahun lagi menurut petunjuk kitab peninggalan Tai Kek Chowesu, terutama sekali kalau dia tidak menerima peninggalan pakaian sutrap putih dari pendiri Kunlun Pai itu, agaknya tidak secepat itu dia akan dapat menyeberangi jurang. Dari pengalaman Kenghang ini ternyata bahwa berharga atau tidaknya sebuah warisan lebih luas lagi, berharga atau tidaknya sebuah benda tergantung daripada pengeterapan penggunaannya. Kadang-kadang, benda yang biasanya dianggap tak berharga, sekali waktu pada saatnya yang tepat sangatlah dibutuhkan dan dapat berubah menjadi benda yang amat berharga. Sebaliknya, benda yang biasa dianggap amat berharga, jika sedang tidak diperlukan akan menjadi benda yang sama sekali tidak ada harganya. Apa artinya segunung emas di padang pasir yang kering tak ada airnya? Manusia yang hampir mati kehasan di situ akan dengan rela dan senang hati menukar setiap bongkah emas dengan seteguk air. Dalam halnya Kenghang, setumpuk pakaian tua itu ternyata jauh lebih berharga daripada segala macam pusaka yang diperebutkan oleh tokoh-tokoh Kang Ou seluruh dunia. Kenghang segera berlari memasuki lorong dan memeriksa semua ruangan. Tepat sekali seperti yang sudah diaduga, Cui Im lenyap dan demikian pula semua kitab peninggalan suhunya berikut tiga batang pedang pusaka beserta sebagian besar perhiasan-perhiasan yang paling indah. Wanita itu benar-benar tidak ingin menyianyikan kesempatan untuk memuaskan nafsu ketamakannya. Biarpun senjata-senjata pusaka di situ masih banyak, dan juga barang-barang berharga tersebut daripada emas parak dan permata, namun tidak ada sedikit pun niat di hati Kenghang untuk membawa satupun benda pusaka itu. Dia hanya membawa pedang siang bok kiam dan kitab taik keksin kun, kemudian dia terus keluar dari tempat itu melalui lorong atau terowongan kecil sambil merangkak, seperti ketika dia datang dahulu. Ia masih ingat betapa Cui Im yang merangkak di belakangnya merasa ketakutan, kadang-kadang memegang lengannya, juga kadang-kadang mendorong pinggulnya. Kenghang tersenyum. Betapapun marah dan bencinya kepada Cui Im, kadang-kadang hatinya geli juga kalau teringat akan kelakukan gadis itu. Di ujung lorong, dia melihat batu-batu bertumpuk dan dia dapat menduga bahwa pintu yang menutup kerowongan itu hancur akibat gempuran batu-batu dari atas. Tadinya dia memikirkan bagaimana Cui Im akan dapat keluar dari tempat itu tanpa bantuan pedang siang bok kiam sebagai kunci. Akan tetapi ternyata bahwa batu yang menutupi lubang itu pecah-pecah, agaknya tertimpa batu dari atas dan tentu ketika keluar dari tempat ini, Cui Im telah membongkar batu-batu itu. Melihat banyaknya batu-batu itu, Kenghang pun dapat membayangkan betapa sukarnya pekerjaan itu. Tentu makan waktu berhari-hari. Diam-dia ia tersenyum memikirkan betapa Cui Im dengan susah payah membongkar batu-batu yang menimbuni mulut terowongan, dan betapa pekerjaan susah payah itu tanpa disangka-sangka kini digunakan oleh Kenghang yang dapat keluar tanpa bekerja sedikitpun. Setelah keluar dari lubang dan berada di lereng batu pedang, Kenghang menarik nafas dalam. Angin gunung meniup bukanya dan ia memicinkan matanya dari sinar matahari. Hatinya terharu. Ia merasa seolah-olah hidup kembali. Lima tahun lamanya dia berada di sebelah dalam batu pedang, seolah-olah telah terkubur di situ. Dan setahun lamanya dia merasa sudah terjebak tanpa ada jalan keluar. Kini dia telah berada di lereng batu pedang. Kenghang mengangkat sebuah batu besar, sebesar kerbau sehingga lubang itu tertutup oleh tumpukan batu-batu besar. Kemudian dia mulai merayap turun dengan hati penuh kegembiraan dan dengan semangat tinggi. Tugas penting terbentang luas di depannya. Andai kata tidak ada Chuwi Im yang mengganggu, tentu kini dia telah membawa kitab-kitab dan pusaka-pusaka untuk dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Akan tetapi, semua pusaka itu telah dirampas oleh Chuwi Im, maka tugas utama dan pertama baginya adalah mencari Chuwi Im untuk merampas kembali benda-benda itu. Nama besar suhunya tetap akan tercemar dan tetap akan dimusuhi dunia Kang Ou sebelum benda-benda itu dikembalikan kepada mereka yang berhak. Akan tetapi sebelum mencari Chuwi Im da akan pergi lebih dahulu mengunjungi Kun Lun Pai untuk menyerahkan Taik Kek Sin Kun peninggalan pendiri Kun Lun Pai dan sekalian minta maaf atas segala kesalahannya yang lalu. Ia percaya bahwa pihak Kun Lun Pai, terutama sekali Tiang To Jin, akan dapat memaafkannya, dan andai kata tidak, dia pun tidak gentar karena dia percaya bahwa dengan tingkat kepandainya yang sekarang, dia akan dapat dengan mudah menyelamatkan diri. Dengan gembira kenghau lalu bersenamdung, melakukan lagu ciptaannya ketika dia dahulu seringkali bermain suling sambil duduk di punggung kerbaunya ketika dia masih menjadi kacung Kun Lun Pai. Kenghang mengira bahwa turunnya dari batu pedang tentu akan segera dihadang oleh orang-orang kenghau yang masih teringat akan semua pengalamannya lima tahun yang lalu. Memang, pengalaman-pengalaman yang paling pahit adalah kenang-kenangan yang paling mengesankan. Ia mereka reka dan merenungkan bagaimana dia akan menghadapi mereka yang pernah mengejar-ngejarnya lima tahun yang lalu. Sesudah dia mengalami hal-hal yang pahit dengan Cui Im, kini dia dapat melihat bahwa dibandingkan dengan Cui Im, tokoh-tokoh kenghau itu tidaklah begitu jahat dan tamat. Cui Im tega melakukan hal-hal kejahannya semata metle, terdorong oleh nafsunya yang sangat besar. Adapun para tokoh kenghau itu mengejar-ngejarnya dengan mempunyai dasar yang tentu saja mereka itu masing-masing menganggapnya benar. Mereka yang memperebutkan pusaka peninggalan burunya, merasa benar sebab mereka itu sudah disakiti hatinya oleh Shinjiu Kiamong dan merasa berhak menagih hutang itu dengan jalan memiliki pusaka peninggalannya. Adapun mereka yang mengejarnya untuk membunuh dirinya juga merasa benar karena mereka menaruh dendam kepadanya atas kematian murid-murid mereka. Akan tetapi ketika dia sampai di bawah batu pedang, keadaan di sana sunyi saja, tidak tampak seorang pun manusia. Bahkan ketika dia meneliti dari tempat tinggi ini, melihat ke bawah ke sekililing puncak, tidak ada tampak bayangan manusia, sunyi sekali keadaan di situ. Ah, mungkin kini Kunlun Pai telah melakukan penjagaan ketat dan melarang semua orang asing mendatangi wilayah Kunlun. Ia menuruni puncak Kiam Kok San, kemudian mendaki ke puncak tertinggi Kunlun San di mana markas Kunlun Pai berada. Di sepanjang jalan sunyi saja, tidak ada pula nampak tosu-tosu Kunlun Pai melakukan penjagaan. Tiba-tiba dia melihat segunduk tanah seperti kuburan orang, akan tetapi tidak ada batu nisannya dan sebagai gantinya terdapat sebongkah batu kasar yang ada tulisannya, diukir kasar, buruk dan berbunyi, di sini Tianti IHWESI Ormati di tangan Ang Kiam Butek. Ia terkejut. Tianti Hwesio adalah seorang di antara tokoh Syao Lin Pai yang kitabnya dahulu dicurisin Jiu Kiamong. Hwesio itu lihai sekali, merupakan Hwesio tingkat dua dari Syao Lin Pai. Siapakah Ang Kiam Butek, pedang merah tanpa tanding, itu? Tiba-tiba saja jantung Keng Hang berdebar, mukanya panas saking marahnya ketika dia teringat dan menduga keras bahwa Ang Kiam Butek itu tentulah Ang Kiam Tok Sian Li Bhe Cui Im. Siapa lagi jika bukan dia? Untuk dapat membunuh orang seperti Tianti Hwesio haruslah mempunyai ilmu kepandayan tinggi dan diatau bahwa tingkat Cui Im sekarang amatlah hebat. Dan julukan itu, Ang Kiam, pedang merah, adalah pedang gadis itu, dan agaknya diakini membuang julukan Tok Sian Li, Dewi Racun, dan menggantinya menjadi Butek, tanpa tanding. Memang dalam tingkatnya sekarang ini, Cui Im tidak memerlukan lagi bantuan racun untuk menghadapi lawan. Setiap pukulannya dengan sendirinya sudah merupakan tangan beracun yang amat ampuh, karena gadis itu telah mencampur adukan ilmu yang dipelajarinya dari kitab-kitab peninggalan gurunya dengan ilmu yang pernah diterimanya dari Lem Hai Sin Mi, tentu saja ilmu silat gelolongan sesat. Cui Im, aku akan menghajarmu jika benar-benar engkau yang melakukan pembunuhan itu gerutunya di dalam hati. Ia berjalan terus dan di dalam hutan itu dia melihat sebatang pohon besar yang sebagian kulit batangnya terbuka dan pada kayu pohon yang putih itu terdapat pula ukiran-ukiran huruf yang buruk kasar, di sini Kiu Bewe Toanyo dikalahkan Ang Kiam Butek. Keng Hang menjeleng gelengkan kepala. Tak salah lagi, semua ini tentu perbuatan Cui Im. Ukiran huruf-huruf itu demikian halus, yang hanya dapat dilakukan oleh seorang ahli pedang, ada pun bentuk huruf-huruf itu sendiri sangat buruknya yang hanya menunjukkan tulisan seorang setengah buta huruf seperti Cui Im. Ia kini mengerti mengapa keadaan di situ begitu sunyi, mengapa tidak ada tokoh-tokoh Keng O yang menghadangnya. Kiranya mereka itu ada yang menghadangnya setahun yang lalu akan tetapi tentu saja mereka itu hanya berjumpa dengan Cui Im dan telah kalah nasib mereka begitu bertemu dengan Cui Im yang bagaikan seekor harimau ganas dan kini telah bertambah sayap itu. Pemuda itu berjalan terus dan sebelum keluar dari hutan, kembali dia melihat gundukan tanah dan dari batu terukir di situ ternyata adalah Sintu Gi Hiap yang sudah mati pula dan lagi-lagi di tangan Ang Kiam Butek. Keng Hang membanting kakinya dengan gemas. Entah siapa lagi yang sudah dikalahkan atau dibunuh oleh Cui Im. Dan mengapa semua pembunuhan ini terjadi di wilayah Kunlun Pai tanpa ada campur tangan pihak Kunlun Pai? Bila tujuh murid ketua Kunlun Pai bersama puluhan orang tosu turun tangan, kiranya tidak akan begitu mudah bagi Cui Im untuk mengganas. Keng Hang segera menuju ke puncak Kunlun Pai dan bergegas mendaki puncak tertinggi pegunungan itu yang dijadikan markas partai Kunlun Pai. Tiba-tiba dia berhenti dan cepat menyelinap di balik pohon pada saat dia mendengar suara orang tertawa-tawa. Cepat dia berindap-indap menggunakan ginkangnya sehingga dia dapat menghampiri tempat suara dengan cepat namun tidak menimbulkan berisik. Sudahlah, Totiang, jangan terlalu lama menahanku di sini. Nanti suamiku tahu dan terdengar suara wanita. Hahaha, suamimu yang lemah seperti caci itu. Tahu juga bisa apa dia? Bukankah aku jauh lebih kuat dari suamimu yang kurus kering itu? Hahaha, jangan tergesa-gesa, manis, kita bersenang-senang sampai sepuasnya. Kenghang terbelalak ketika mengintai dari balik semak-semak dan melihat seorang tosu 40 tahun, murid Kunlun Pai, memeluk seorang wanita muda yang kalau melihat pakaiannya tentulah seorang wanita dusun. Wanita itu cukup manis dan sikapnya genit. Kenghang merasa terheran-heran. Betapa mungkin terjadi hal seperti ini? Ada seorang anak murid Kunlun Pai bermain asmara dengan seorang wanita istri penduduk dusun. Padahal sepanjang pengetahuannya, para tosu Kunlun Pai memegang teguh pantangan mengadakan hubungan dengan wanita. Dan dalam urusan itu, para pimpinan Kunlun Pai memegang teguh peraturan dan berdisiplin keras sekali. Akan tetapi dia segera teringat akan Lian Chi Tojin yang dulu memperkosa Tan Hun Bue Te, maka hatinya menjadi khawatir. Melihat betapa cuwi im dapat mengganas di Kunlun, dan kini melihat seorang anak murid Kunlun Pai berani melanggar pantangan di tempat yang begitu dekat dengan markas Kunlun Pai, bahkan dindingnya pun sudah tampak dari situ, membuat dia menduga bahwa tentu terjadi perubahan di Kunlun Pai. Kemana perginya Tiang Tojin si orang kuat dari Kunlun Pai? Dan kenapa Tian Seng Chin Jin, ketua Kunlun yang sakti itu, menjadi begini lemah? Kenghang menyingkap semak-semak itu dan berkata nyaring, Totiang, aku ingin bicara denganmu lalu dia meloncat mundur, memberi kesempatan kepada dua orang itu untuk membereskan apa yang perlu dibereskan. Tosu itu meloncat bangun dengan pakaian kedudoran. Sampai sukarlah ia membereskan pakaian saking gugup dan kagetnya sebab mengira bahwa tentulah suami wanita itu yang sekarang datang dan menangkap basah penyelewengan istrinya. Akan tetapi, dia cepat mengangkat muka membusungkan dada. Suami wanita ini hanyalah seorang dusun, mau apakah? Ia lalu menarik tangan wanita yang menggigil dengan muka pucat itu keluar dari semak-semak dan langsung berteriak-teriak. Petani busuk. Pinto sedang berusaha mengusir keluar siluman yang sudah mengganggu istrimu, Mengapa kau mengganggu akan tetapi Tosu itu menghentikan kata-katanya dan melongo memandang ke arah kenghang yang tersenyum-senyum geli, sedangkan wanita itu tersipu-sipu malu lantas menundukan mukanya, akan tetapi dengan hati lega karena ternyata pemerguk itu bukan suaminya. Totiang, engkau bukan mengeluarkan siluman, sebaliknya malah memasukkan setan kenghang tertawa geli, membuat Tosu itu merah mukanya saking malu dan marah. Kau tanda seru. Bukankah engkau ini pemuda setan itu? Selaka, benar engkau lah orangnya Tosu itu lalu menerjang maju mengirim pukulan ke arah dada kenghang yang diterima oleh pemuda itu dengan mulut tersenyum. Krek! Au gguk! Tosu itu meringis kesakitan sambil memegangi tangan kanannya yang patah tulangnya di dekat pergelangan tangan. Ia marah sekali dan kembali mengirim tendangan dengan kaki kiri, menendang ke arah bawah pusar kenghang. Pemuda ini tetap tidak menangkis ataupun mengelak, hanya menekuk sedikit kedua lututnya sehingga tubuhnya merendah dan tendangan itu mengenai pusarnya. Krek! Aduh! Tosu itu kini mengangkat kaki kirinya ke atas, memegangi dengan tangan kirinya sambil berjingkrak-jingkrak dengan kaki kanan. Mulutnya mengadu-ngadu dan mendesis-desis kesakitan karena tulang-tulang jari kakinya sudah remuk-remuk. Wanita itu menggigil dan menahan jerit dengan menutupkan tangan di depan mulut. Kenghang memandang kepadanya dan berkata halus. Engkau pulanglah cepat sebelum terlihat suamimu. Mendengar ini, wanita itu langsung menggerakkan kakinya berlari menuruni gunung tanpa berani menoleh lagi. Dari belakang tampaklah sepasang buah pinggulnya bergerak-gerak seperti menari-nari dan kenghang pun tertawa, sebab mengenal seorang wanita hamba nafsu birahi, seperti Cui Im. Totiang, sekarang ceritakanlah dengan sejelasnya keadaan Kunlun Pai atau jawab terus terang jika Totiang tidak ingin tulang-tulang Totiang patah-patah dan remuk semua. Nah, ku mulai. Dimanakah adanya Tian Sen Chin Jin ketua Kunlun Pai? Tosu itu agaknya menjadi lapang dadanya. Tadinya dia mengira akan ditanya mengenai perhubungannya dengan wanita dusun itu. Ia lalu menjatuhkan diri duduk di atas rumput, tangan kirinya sibuk mengelus-ngelus secara bergantian tangan kanan serta kaki kirinya yang tulangnya patah-patah sehingga rasa nyeri berdenyut-denyut sampai menembus ke ubun-ubun dan jantung. Kenapa engkau menanyakan beliau? Tian Sen Chin Jin kakek guruku itu telah meninggal dunia setahun yang lalu. Keng Hong terkejut, teringat akan Cui Im yang meninggalkannya setahun yang lalu. Apa tanda seru? Siapa pembunuhnya? Sambil meringis Tosu itu berkata, tidak ada yang membunuh, mati karena usia tua. Ah lapang rasa dada Keng Hong. Dan Ki Yang To Jin di mana? Ki Yang Su Pek, uak guru Ki Yang? Ah ha ha, dia kini sudah menjadi seorang hukuman di dalam ruangan hukuman murid-murid Kun Lun Pai. Apa? Siapa yang menghukumnya? Tentu saja ketua kami. Siapa ketua Kun Lun Pai? Dia? Eh ha ha, dia adalah guru pentro. Keng Hong menjadi marah mendengar bahwa Ki Yang To Jin, tokoh utama di Kun Lun Pai sesudah Tian Sen Chin Jin, dihukum di Kun Lun Pai. Mendengar jawaban-jawaban singkat ini, dia segera menggerakkan tangannya dan dicengkeramnya pundak Tosu itu. Jangan main-main. Hayo lekas ceritakan siapa gurumu itu. Aduh. Ampun, guru pintu adalah Sianti To Jin. Ah ah Keng Hong teringat kepada dua orang Tosu itu, Sianti To Jin dan Lian Chi To Jin. Hayo cepat ceritakan apa yang telah terjadi. Ceritakan seluruhnya kalau kau tidak ingin semua tulang muku patahkan Keng Hong mengancam. Ah ha ha, Keng Hong, eh ha ha, tai hiap. Kasihanilah pintu, tidak ingatkah engkau betapa dahulu aku baik sekali kepadamu. Keng Hong tidak ingat lagi kepada Tosu ini karena Tosu Kun Lun Pai amat banyak, akan tetapi harusnya akui bahwa dahulu ketika dia menjadi kacung di Kun Lun Pai, semua Tosu bersikap baik kepadanya. Aku tidak akan mengganggumu asal saja kau suka bercerita sejujurnya tentang apa yang telah terjadi setelah Tian Shen Xin Jin meninggal dunia dan apa pula yang menyebabkan Keng To Jin sampai dihukum. Sambil menahan rasa nyeri pada tubuhnya, Tosu itu lalu bercerita, sesudah kakek guru meninggal dunia setahun yang lalu, terjadilah perebutan kedudukan ketua di antara tujuh orang muridnya. Terutama sekali yang berebut adalah Tiang To Jin di satu pihak dan Suhu Sianti To Jin bersama Suslo Kelian Chi To Jin di lain pihak. Empat orang paman guru yang lain berpihak kepada Suhu, karena menurut anggapan semua murid-murid Kun Lun Pai, Ki yang supek terlampau keras dan bengis terhadap anak murid Kun Lun Pai. Hem, ku rasa Tiang To Jin berada di pihak yang benar karena beliau adalah murid tertua, bahkan tadinya mewakili Tian Shen Xin Jin. Aku yakin pula Tiang To Jin tidak akan kalah, biarpun menghadapi enam orang sutenya. Memang tadinya tidak kalah. Perebutan kedudukan itu menjadi pertandingan dan tidak seorang pun di antara Suhu dan para susu dapat mengalahkan Ki yang supek yang amat liai, akan tetapi. Akan tetapi apa? Hayo lanjutkan. Selagi Suhu dan para sutenya terdesak oleh Ki yang supek, tiba-tiba munculah angkiam butek. Apa? Bagaimana? Teruskan kali ini kenghang benar-benar amat terkejut mendengar munculnya cuwi im di Kun Lun Pai. Wanita cantik jelita itu sungguh-sungguh hebat. Hebat bukan main. Tidak hanya hebat kecantikannya, hebat bentuk tubuhnya, akan tetapi hebat pula ilmu pedangnya sehingga Ki yang supek langsung terluka begitu dia turun tangan membantu Suhu serta para susu. Ki yang supek terluka hingga terpaksa menyerah, lalu dihukum dan Suhu diangkat menjadi ketua Kun Lun Pai, sedangkan Lian Chi Susiok amat beruntung, selain menjadi wakil ketua juga agaknya dapat bersahabat baik sekali dengan wanita yang seperti bida dari itu. Katakan, mengapa wanita itu membantu Suhumu menentang Ki yang tojin? Ketika itu dia memaki-maki Ki yang supek, mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu Ki yang supek pernah menangkapnya dan hal itu dianggap penghinaan. Maka dia datang membalas dendam dan merobohkan Ki yang supek. Dia hebat sekali dan akan tetapi tubuh kenghang sudah berkelebat lenyap dari depan tosu itu yang menjadi melongo saking kagum dan herannya, lupa akan rasa nyari tubuhnya. Akan tetapi setelah keheranannya meredah, kaki tangannya yang patah tulangnya itu senut-senut, rasa nyeri menyusup tulang sum-sum sehingga dia merintih-rintih lalu merangkak karena tidak dapat berjalan. Kenghang yang menjadi amat marah mendengar betapa Ki yang tojin dirobohkan Sui Im yang membantu tosu-tosu sesat semacam Lian Chi tojin dan Sianti tojin, berlari cepat sekali mendaki puncak menuju ke dinding Kunlun Pai yang sudah dekat dari tempat itu. Dia harus menolong Ki yang tojin, apapun yang terjadi, sebagai pembalasan atas segala kebaikan Ki yang tojin kepadanya. Karena ginkang yang dimiliki Kenghang sekarang telah mencapai tingkat tinggi sekali, maka tidak lama kemudian dia telah tiba di pintu gerbang dinding tebal Kunlun Pai yang terjaga oleh beberapa orang tosu. Munculnya Kenghang menggegerkan para tosu yang segera dapat mengenali pemuda berpakaian putih ini. Cepat mereka bersiap untuk menyerang sedangkan seorang penjaga cepat-cepat berlari masuk untuk menyampaikan pelaporan mengenai munculnya pemuda yang sudah dikabarkan mati itu. Totiang sekalian, aku datang bukan untuk memusuhi pihak Kunlun Pai, aku hanya ingin bertemu dan bicara dengan Sianti tojin dan Lian Chi tojin kenghang berkata dengan suara nyaring. Kamu tunggu di luar. Tidak boleh kamu masuk mengotorkan dan mencemarkan lantai Kunlun Pai dengan kakimu yang kotor bentak seorang tosu. Kenghang memandang ke arah kedua kakinya yang tak bersepatu dan memang kotor, lalu dah menjawab, kaki kotor mudah saja dibersihkan dengan air, Totiang. Akan tetapi batin yang kotor sukar dicuci bersih. Apalagi kalau orang itu tidak merasa betapa kotor batinnya. Wah, masih saja amat sombong bocah ini teriak para tosu yang tetap melarang kenghang melewati pintu gerbang. Mereka telah berbaris menghadang di pintu dengan senjata mereka ditodongkan, siap untuk menyerang apabila kenghang memaksa. Diam-diam pemuda itu mengeluh. Betapa banyaknya perubahan pada partai Kunlun Pai yang tadinya merupakan partai besar itu, menjadi tempat bertapa para tosu yang kasar dan galak ini. Kelakuan tosu yang tadi dia patahkan tulang kakinya lebih pantas menjadi kelakuan dan sikap anak buah perampok. Hanya dalam waktu lima tahun saja, alangkah banyaknya perubahan terjadi di Kunlun Pai. Kenghang menjadi makin penasaran dan dia lalu berkata dengan suara tegas, Totiang sekalian, Kenghang bukanlah orang yang tidak mengenal budi. Aku telah berhutang budi dan di antara semua tosu di Kunlun Pai, terutama sekali aku berhutang budi pada Tiyang Tojin. Ku harap Totiang sekalian suka melaporkan kepada Sianti Tojin dan Lian Chi Tojin karena aku hendak bicara dengan mereka berdua. Aku tak ingin menggunakan kekerasan terhadap Kunlun Pai, akan tetapi bila Totiang sekalian mencegah aku dengan kekerasan, apa boleh buat, aku akan memaksa masuk. Dengan pandang matanya yang tajam, Kenghang dapat melihat bahwa yang bersikap keras dan memandang kepadanya dengan sinar mati menentang hanya beberapa orang saja, sedangkan yang lain-lain ketika ada menyebut nama Tiyang Tojin telah menundukkan pandang mati mereka seolah-olah mereka menyimpan atau menyembunyikan perasaan hati mereka. Terima kasih telah menonton!